Ya buat kalian yang nobar Indonesia melawan Qatar Pasti kecewa Dan itu juga terlihat dari apa yang disampaikan oleh Arya Sunilingga Selaku Ketua Asprop Sepak bola Di Sumatera Tara ya Dia tulis Teknik Indonesia, Fisik Indonesia Pasing oke-oke Refreenya ke Qatar Di free Apa itu Tropy Tukatar Nah itu mungkin Sedikit Apa ya Ya aku berani bilang sarkas lah Dari ketua PSSI Sumatera Utara ya Arya Sunilingga Dalam Medsosnya Ya sama seperti kita juga Pasti kecewa kan Nengoknya wasitnya aneh Gitu kan Dua kartu merah kita dapat Terakhir Sananta Kartu merah Kemudian juga si Jenner juga Baru bapak kedua Dappingnya depan mata Ada far Yaudah Tetap juga kartu merah Jadi terbukti memang Ternyata sepak bola ya Di dunia ini Masih fulus lah ya Karena lawan Irak pun kemarin kan Gitu juga ya Keputusannya Karena apa sih Irak kita kemarin ya MPL Asia Yang harusnya upside Tapi yaudah lah Itu apalagi mau dibilang Ya kan Inilah sepak bola ternyata Di dunia Asia masih dunia lah ya Indonesia akhirnya ya Ya susah Lawan Qatar ya Memang kayaknya Qatar harus menang Selain ya mereka juga Tuan rumah kan Kunggulannya Dibuat siapa Si Rawi Kul Siapa lah Aku baca namanya Habis itu Wasitnya siapa Nus Nusrolokabirov Yaudah lah Dari sini berarti artinya Memang wasit-wasit Jangan Dan saat ini kita belajar Jangan pernah salahkan Wasit Wasit Indonesia Wasit Liga 1 Wasit Liga 2 Wasit Liga 3 Jangan salahkan Wasit-wasit Indonesia Karena ternyata juga Wasit-wasit di dunia Juga sifatnya seperti itu Jadi kita harus mendukung Wasit-wasit Indonesia Karena ternyata Wasit Indonesia tidak salah Yang salah itu Wasit dunia pun Yang memimpin Partai Usia 2 3 Juga membuat Sebuah kesalahan yang fatal Sudah dafar segala macam Tetap juga Yang merugikan Indonesia Apakah Indonesia kalah duit? Nah kita gak tau ya Tapi berarti artinya Siapa saja bisa menjadi juara ya Asalkan punya Ah udah lah Aku susah untuk sujun Ini ya Tapi aku setuju Dengan apa yang ditulis Oleh Arya Sunilingga Yaudah Kasihkan saja Pialanya ke Qatar Biarlah Qatar juara Tapi kalau dari proses permainan Kembali lagi Kita harus apresiasi Apa yang dilakukan oleh Anak-anak Sinteyong Beran untuk bermain Beran untuk fight Ya kan Itu yang kita harapkan ya Beran yang bermain Ya Kekalahan 5-4 Yang kemarin itu Ternyata Belum bisa kita bayar Lunas Kita masih kalah dari Qatar Tapi ya sudah lah Terima kasih Buat Wasit Yang bernama Siapa nama kau sih tadi Susah kali nama Kita cari Dari mana deh ini Semoga keluarganya Siap-siap saja Wasit Nas Rulo Kabirov Nah ini ya Sembilan orang main Mama ya kan Kita baca lagi nih ya Udah lah Gak ngerti lagi Aku bilang kan ya Jadi artinya Ini yang membuat kita bosan ya Tapi kembali lagi Kita harus mengetahui Ternyata jangan salah Karena wasit-wasit Indonesia Ya Yang sering kita bilang Begini begono Punya far pun Kalau memang Sudah ada agenda setting Ya sudah lah Oke Itu aja Tetap bersabar Buat tim masyarakat Indonesia Yang penting tadi Tendangan si Marcelino Bagus ya Hampir gul Keper bagus lah Keper Qatar ya Nah udahlah Itu aja Stress Buat yang non-nobar tadi Di Warkop Jangan stress-stress Ya Jangan Walaupun tadi Warkop Kayaknya untung banyak ya Banyak yang nambu-nambu Karena menahan Emosi diri ya Tim nasional kita dikerjai Udah itu aja Tapi sudah jelas Ya orang nomor 1 Di Sumatera Utara Di sepak bola Area Sundulingga Menulis seperti ini Referee-nya Ke Qatar Oke itu aja Terima kasih Selamat buat Qatar Menjadi juara Piala Asia Usia 23 Loh Apakah terlalu dini? Pernikahan dini Ya sudah lah Oke ya Ini hanya sekedar Bacot awak aja Yang emosi Gak berani aku menulis Memberikan komentar-komentar Apalagi yang penting Tim nasional nominnya bagus Wasitnya yang Oke makasih banyak Sukses buat kita semua hidup Tim nasional Indonesia Dan jangan pernah Salahkan wasit-wasit Yang ada di Liga 1 Liga 2 Liga 3 Karena wasit Yang bernama Tak siapa namanya tadi Juga luar biasa Keputusannya Terima kasih banyak Sarangio